Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Terkait pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Pada bulan Maret tahun 2024 ini Yang sebentar lagi ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat Khusus bagi KPM yang dicairkan bantuannya Melalui kartu KKS Merah Putih Bantuan PKH tahap kedua cair setiap 2 bulan sekali Dan bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Bantuan PKH itu dicairkan setiap 3 bulan sekali Di tahun 2024 Perlu diketahui bersama Bahwa pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Alokasi bulan Februari dan Maret Itu akan langsung dicairkan bantuan BPNT-nya Senilai Rp400.000 Kemudian ada kabar yang sangat penting Bagi semua KPM Dan ini terkait pengecekan saldo kartu KKS Merah Putih Pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Maupun pencairan PLT Rp600.000 Ini sebaiknya dicek kartu KKS-nya Apabila kondisinya sudah seperti ini Kira-kira kapan para KPM, PKH, dan BPNT sudah boleh mengecek Dan kira-kira jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM sudah dibolehkan untuk mengecek kartu KKS-nya Pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Maupun pencairan PLT mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Pada bulan Maret tahun 2024 Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Perlu diketahui bersama ada informasi terbaru Terkait pengecekan kartu KKS Merah Putih Sebenarnya kapan jika kondisinya sudah seperti apa Para KPM PKH dan BPNT dibolehkan untuk mengecek kartu KKS Merah Putihnya Perlu dipahami lagi Bahwa hingga saat ini Pencairan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Itu belum dimulai dicairkan hal ini Dikarenakan surat cair SP2D, PKH, dan BPNT tahap kedua Itu belum diturunkan surat cairnya hingga sekarang Dan perlu diketahui lagi Sebelum dicairkannya bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Ini pihak pusat terlebih dahulu melakukan proses mekanisme pencairan Perlu diketahui Proses mekanisme pencairan ini adalah proses-proses Sebelum dicairkannya bantuan PKH dan BPNT tahap kedua Kemasing-masing kartu KKS KPM Dan perlu dipahami lagi tahapan proses mekanisme pencairan Yang pertama pihak pusat melakukan proses meng-SK-kan Para KPM, PKH, dan BPNT untuk menetapkan masuk Sebagai penerima bantuan tahap 2 Termin 1 Dan SK ini ditetapkan bagi KPM, PKH, dan BPNT Yang datanya sudah valid Kemudian berdasarkan SK dari Kementerian Sosial tersebut Lalu akan dilanjutkan untuk mengajukan yang namanya SPM Atau surat perintah membayar ke KPPN Atau kantor perbendaharaan negara Untuk diterbitkan SP2D Atau surat perintah pencairan dana Kemudian jika SP2D ini sudah diterbitkan Ini nanti akan diteruskan ke pihak Bank Himpara Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT Yang sudah boleh mengecek kartu KKSnya Ini apabila kondisinya sudah diturunkannya SP2D, PKH, dan BPNT tahap kedua Termin 1 Dimana surat SP2D ini Berisi nama-nama penerima KPM yang akan cair di Termin 1 Pada bulan Maret, bulan Ramadan ini Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT Yang sudah dibolehkan mengecek Tahap kedua kartu KKSnya Ini apabila kondisinya sudah turun SP2D Surat cair atau data bayar PKH dan BPNT Tahap kedua Termin 1 Dan nama Anda sudah masuk di dalam data bayar SP2D tersebut Para KPM, PKH, dan BPNT ini Juga sudah mengecek datanya di 6NG secara online Ternyata SP2D sudah muncul Kategori KPM, PKH, dan BPNT ini Yang sudah SPM atau sudah berhasil transfer Kategori KPM, PKH, dan BPNT inilah Yang sudah dibolehkan untuk mengecek Kartu KKSnya pada hari ini Siapa tahu rejeki sudah ada saldo bantuan Tahap kedua yang masuk Mari kita sama-sama doakan Semoga dalam waktu dekat Surat cair SP2D, PKH, dan BPNT Tahap kedua Termin 1 Semoga dalam waktu dekat Surat cairnya akan segera diturunkan Agar proses pencairannya bisa segera dimulai Pada bulan Maret, bulan Ramadan yang penuh berkah ini Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya Sampai ketemu di berita lainnya Terima kasih telah menonton!